Intro Halo Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbasepeda.com Dari banyaknya request sepeda yang minta untuk kami bahas, kali ini kami akan membahas sepeda yang ditunggu-tunggu oleh para penjinta MTB ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya Sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Ya, sesuai judulnya, sepeda yang kali ini akan kami bahas adalah United Clovis 3 2020. Sebelumnya, sepeda ini memang menjadi salah satu yang dipamerkan di acara launching produk United 2020 ya. Nah, mau mengingatkan lagi nih, Untuk seri 2020, setiap tingkatan Clovis memiliki dua pilihan ukuran roda ya, yaitu 27,5 dan 29 inci. Dan untuk Clovis 3 yang akan kami bahas menggunakan ukuran ban 29 inci. Oke, tanpa tunggu lama, kita lihat lebih dekat yuk! Dari frame tidak terlalu berbeda dari seri sebelumnya. Clovis seri memang didesain dengan segerang fitur ya, Sobat SS. Mulai dari tapered headtook, internal kabel routing, dan sistem booster axle. Oh iya, tidak ketinggalan, frame United Clovis juga dirancang dengan teknologi hydrofoam alloy dan double butted ya, yang membuat United Clovis lebih unggul dibanding sepeda-sepeda di rentang harga yang sama. Untuk yang belum tahu apa itu hydrofoam alloy dan double butted, bisa cek di video sebelumnya ya. Sepeda ini ditawarkan dengan dua pilihan warna, yaitu green silver dan orange silver. Kedua warna ini memiliki finishing doff yang keren ya. Menurut Sobat SS, gimana nih warnanya? Komen di bawah ya! Clovis 3 menggunakan fork dari Santur XCM32 yang sudah mengadopsi sistem boost TA, dengan travel 100mm untuk roda 29 inci, dan 120mm untuk roda 27,5-nya. Juga sudah dilengkapi fitur lockout dan preload ya, Sobat SS. Dari segi steering, Clovis 3 dilengkapi stang alloy flat Nautilus dengan panjang 730mm, dan stem Nautilus alloy negative rise dengan panjang 65mm. Juga grip Nautilus yang sudah dilengkapi fitur double lock. Secara keseluruhan, dapur pacu dari Clovis 3 ini adalah Shimano dengan 2x9 pilihan kecepatan. Yuk kita lihat lebih dekat. Di bagian depan ada crank double speed dari Shimano, yang masih menggunakan BB Square Tupper Bearing, dengan jumlah mata gigi 22-36T. Dan di atasnya terdapat FD Alivio dengan mounting E-Type yang menggunakan teknologi side swing. Oke, kita beralih ke rantai. Clovis 3 dilengkapi rantai dari EBN 9-speed yang sudah hollow, menggunakan RD Shimano Altus Long Cage dengan seri M2000 yang sudah menggunakan mounting direct mount. Dan pada bagian sprocketnya menggunakan Shimano CSHG200 9-speed dengan jumlah mata gigi 11-36T. Kalau dilihat dari spesifikasinya, rasio dari Clovis ini dapat dikatakan sudah cukup ya, baik untuk melibas medan tanjakan, maupun untuk ngebut di jalan datar. Oh iya, untuk kamu yang belum tahu apa itu rasio gear, bisa cek ke video kami tentang rasio gear ya. Dan untuk shifting sendiri, menggunakan shifter dari Shimano Altus seri M2000. Dari segi pengereman, sudah menggunakan rem hidrolik dari Shimano dengan seri MT200. Juga dilengkapi rotor 6-bolt alias 6-baut berukuran 160 mm. Brakeset ini sudah dikatakan cukup untuk menopang performa sepeda MTB secara umum ya. Masih menggunakan seatpost Aloe Nautilus dengan diameter 30,9 dan panjang 350 mm. Juga diselamatkan saddle Nautilus dengan lebar 150 mm yang cukup empuk ya sobat SS. Dari segi wheelset, terdiri dari rims Nautilus Double Wall, jari-jari stainless steel, juga dilengkapi hub-free hub Nautilus Boost T.A. yang sudah menggunakan shield bearing ya sobat SS. Untuk ban, Clovis 3 dipersenjatai Maxis Ardan berukuran 29 x 2,25. Dengan kembang yang kasar, membuat sepeda ini sangat mumpuni untuk melibas medan-medan off-road ya. Dan pada bagian ban dalam juga sudah menggunakan pentil presta. Berikut ini bobot dari United Coal Fistiga 2020 yang kami timbang dengan size frame 17 inci dan roda ukuran 29 inci ya sobat SS. Dengan bobot seberat ini, kami rasa cukup masuk akal untuk sepeda dengan spesifikasi seperti yang tadi kita bahas ya. Sepeda ini dibanderol dengan harga 5,5 juta. Dan kalau diperhatikan, harganya sama persis dengan Clovis 4 tahun lalu ya. Karena memang sepeda ini diproduksi untuk menggantikan kelas United Clovis 4 yang sudah tidak diproduksi lagi. Kalau Clovis 4 sebelumnya hanya diproduksi dengan ukuran roda 29 inci, nah sekarang Clovis 3 dibuat untuk mengisi segmen yang sama dengan menambahkan pilihan ukuran 27,5 inci-nya nih. Karena sepeda ini masih dalam tahap produksi, untuk informasi mengenai ketersediaan stok, bisa pantau terus sosial media dan website kami ya. Dan jangan ragu juga untuk live chat kami untuk menanyakan ketersediaan stoknya. Mau beli sepeda? Ya diserba sepeda, karena kami menyediakan layanan gratis ongkir dan gratis servis selamanya lho. Jika sobat yang sesuka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman sekalian ya. Racunin juga teman-teman yang katanya mau ikut sepedaan tapi masih ntar-ntar jawabannya. Yang belum subscribe juga jangan lupa di klik tombolnya. Terima kasih sudah mampir dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!